Hari ini tentara Rusia yang membantu pencarian pesawat Air Asia QZ-8501 telah menyelesaikan tugasnya dan resmi meninggalkan Indonesia. Dalam pernyataannya, Kepala Ahli Militer Kementerian Rusia Edward Shikov mengaku senang bisa terlibat langsung dalam misi pencarian pesawat QZ-8501. Tentara Rusia yang datang ke Indonesia adalah dua pasukan elit, yaitu tim Centropas dan Leader dengan membawa alat velcon yang mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter di bawah permukaan air. Tim Rusia juga ikut membantu penyelam dari TNI untuk mengangkat ekor pesawat Air Asia dari dasar Selat Karimata ke kapal Khrisonik. Penyelam Rusia ada peralatan khusus untuk mencari benda-benda di dalam laut, sampai 300 meter ke dalam laut. Dan juga ada peralatan khusus yang lain untuk membantu pencarian puing-puing pesawat ini.